Intro Halo pemirsa AgroNewsTV Indonesia Kisah seorang pembudidaya lele berikut ini pasti akan memotivasi dan menginspirasi Anda dalam menekuni segala bidang usaha bisnis Anda Apalagi bagi Anda yang ingin memulai bisnis Bisnis lele dapat Anda jadikan pilihannya Bapak Rohmat seorang pembudidaya ikan lele yang awalnya ia hanya belajar berbekal arahan dari seorang teman sekarang telah sukses dalam bidangnya Sempat beberapa kali gagal dalam usaha percobaannya dalam berbudidaya lele namun memang faktanya usaha tidak akan pernah menghinati hasil Dalam percobaan kesekian kalinya Bapak Rohmat berhasil menjadi seorang pembudidaya lele seperti yang ia inginkan Selama kurang lebih dua tahun usaha bisnis budidaya lele ini berjalan Terkadang ada beberapa halangan yang menghambatnya Seperti ketika lele terserang penyakit misalnya Namun hal itu tidak dijadikan beban olehnya Ia tetap berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjalankan bisnisnya Di kolam Bapak Rohmat sendiri ada dua jenis lele yang ia pelihara yaitu jenis sangkuryang dan jenis mutiara Di sini ada dua jenis Satu jenis sangkuryang yang satu mutiara Bedanya kalau yang sangkuryang itu Nanti umur 20 hari itu banyak Yang besar-besar yang kecil-kecil Caranya itu jadi empat ukuran lah Perbedaannya itu banyak sekali Biasanya kalau lele itu perbedaannya itu banyak Itu banyak yang kemakan temannya Kalau yang mutiara itu Paling cuma jadi dua ukuran Otomatis nanti yang kemakan temannya itu sedikit Makanya kalau nanti ya kalau mau mijah Pakailah yang mutiara Menurut Bapak Rohmat sendiri Cara pemasaran ikan lele sangatlah mudah Karena tidak memerlukan serangkaian langkah yang rumit Kalau untuk pemasaran bibir lele itu Paling-paling gampang Gampang sekali malah Kebanyakan banyak yang cari daripada yang Yang mijah Banyak yang belilah cerita yang mencari Karena kesuksesannya ini Bapak Rohmat tidak segan-segan Untuk membantu masyarakat Untuk mengajari bagaimana cara Untuk memulai bisnis budidaya lele Beberapa tips dari Bapak Rohmat Pastinya akan berguna untuk Anda Tip untuk pemijahan lele yang Yang paling murah, paling baguhi untuk sementara ini pakai terpal Yang bunder Yang diameternya 3 meter Kalau untuk yang jubin ya juga bisa Tapi biayanya tinggi Sering kena lumut Jadi paling kena sementara pakai terpal Dan biayanya murah Dan tip-tip untuk pemijahan Kalau biar Tidak sering mati Airnya tiap 8 hari atau 7 hari diganti Dan yang Biar aman lagi Ngasih pakannya kalau Sudah pakai pelet Secukupnya aja Jangan sampai berlebihan Makannya juga pagi dan sore Media yang digunakan Akan menentukan hasil Dan akan lebih bagus lagi Untuk diutamakan Menggunakan terpal Karena air tidak akan mudah berjamur Dan berlumut Sehingga ikan lele menjadi lebih cepat tumbuh Dan lebih besar Tidak hanya itu Bapak Rohmat juga menyediakan jasa Untuk pembelajaran seputar Budaya ikan lele Yang menarik lagi adalah Bapak Rohmat bersedia Menyiapkan berbagai media awal Yang akan digunakan Untuk berbudidaya ikan lele Bagi Bapak Ibu sekalian Yang mau minat Mijah lele Saya siap Membantu Di bidang pelatihan Untuk terpalnya Saya juga Ada Kalau ada yang mau beli Nanti bisa dibicarakan lah Yang maunya Yang ukuran berapa Di sini juga siap Sacing sutra ada Bibit juga ada Ikan konsumsi juga ada Untuk lele Kalau yang minat Pemijahan Indukan di sini juga Menyediakan Yang ukuran Sekilo Sampai yang Tiga kilo Dari Sambiroto Semarang Nyuman Ari Heri Fajrianto Gilang Pratama Akrunyus TV Indonesia Melaporkan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.